Halo teman-teman semuanya, salam ceria dari Austria Masih bersama saya Indra Limer, vlogger Indonesia yang ada di Austria Hari ini saya mau ngomongin soal kata-kata gaul ya teman-teman Atau slang words, karena seperti di live video saya kapan hari itu Saya ngomongin soal kata gaul anja ya teman-teman yang lagi diributkan gitu Nah, ternyata banyak sekali memang kata-kata gaul itu ya teman-teman Yang tentunya untuk anak-anak zaman now gitu Saya yang sudah umur ini tidak tahu soal kata-kata itu ya teman-teman Maksudnya saya dengar gitu, tapi mau mengucapkannya takut salah naruhnya di mana gitu ya Dan disini saya ada catatan, karena memang saya benar-benar tidak tahu kata-kata gaul itu ya teman-teman Sering dengar aja, tapi untuk mengucapkannya itu, ya itu tadi saya takut salah gitu ya Dan kata gaul yang pertama yaitu yang sering kita dengar yaitu lebay Lebay, lebay sekali sih kamu gitu Saya sering dengar itu, saya tahu artinya, cuma saya tidak pernah menggunakannya dalam ucapan ya teman-teman Yang bilang lebay atau bagaimana gitu, saya enggak pernah menggunakannya Jadi saya tahu, saya cari tahu apa sih arti lebay itu sendiri sebenarnya Nah, lebay itu sendiri artinya itu kayak berlebihan gitu ya teman-teman Jadi kayak gimana sih, lebay banget kamu, kayak berlebihan sekali sih kamu seperti itu Nah, dalam bahasa Inggris itu ada artinya yaitu ada juga slang words ya Jadi kata gaul itu dalam bahasa Inggris namanya slang words Dan dalam bahasa Inggris itu ternyata juga ada slang wordsnya ya teman-teman Ada kata gaulnya daripada lebay ini, yaitu extra Jadi ekstra banget sih kamu, why you so extra? Kenapa kamu kayak berlebihan sekali kamu itu gitu Kayak sekarang ini saya kayak lebay sekali sih kayak saya Gitu kali ya, sudah tahu Nah, kalau enggak, kalau enggak bukan slang words itu bukan ekstra ya Bisa dibilang kayak, ya kayak terlalu too much gitu ya Terus kata kedua Kepo Kepo ini dalam artiannya yaitu suka mencampuri urusan orang lain kan ya Atau suka penasaran sama urusan orang lain Jadi kamu itu kepo banget sih sama urusanku seperti itu Kayak penasaran sekali sih sama urusanku gitu Ini kan bukan urusan kamu bisa dibilang seperti itu ya Jadi kepo, pengen tahu aja gitu urusan orang gitu Itu kepo ya Saya baca loh teman, saya tulis loh ya teman-teman Dan kepo ini dalam bahasa Inggris itu Artinya yaitu dalam bahasa Inggrisnya meddler ya teman-teman Dan ada slang wordnya juga Nah, slang wordnya ini yaitu busy body Jadi orang yang menyibukkan diri dengan urusan orang lain Seperti itu, itu adalah kepo Saya gunakan dengan bahasa Inggris Karena kan kayaknya untuk slang word ini saya lebih tahu dalam bahasa Inggris daripada dalam bahasa Indonesia Bukan berarti saya itu gak cinta bahasa Indonesia ya teman-teman Tapi karena kan semenjak adanya slang word ini kan saya gak tinggal di Indonesia tuh Jadi saya gak nonton-nonton juga film-film Indonesia gitu Jadi saya agak kurang pengetahuan saya soal kata gaul ini ya teman-teman Atau slang word ini Kata ketiga Mager Ini saya baru dengar itu akhir-akhir ini ya teman-teman Mager Saya bilang, apa sih mager itu? Apakah jadi pager gitu? Kayaknya memang asal katanya dari itu ya teman-teman Jadi orang yang gak mau kemana-mana males kemana-mana bisa dibilang gitu Jadi mau berdiri, mau di situ aja kayak pager gitu Jadinya kan mager gitu kan ya Itu artian yang saya analisa sekarang ini ya teman-teman Tetapi mager ini dalam bahasa Inggris juga ada Dalam bahasa Inggris kalau mager ini artinya itu kayak Ya mager ini kayak males gitu ya Jadi kayak lazy gitu Nah biasanya itu apa Yang gaul-gaulnya ya Yang informalnya itu ya My butt stuck on the sofa Seperti kayak Bokong saya nempel aja di sofa Gak mau kemana-mana Seperti itu ya Ada slang wordnya dalam bahasa Inggris juga ini ya Kata keempat yaitu Ghibah Ghibah itu sebenarnya kan dari bahasa Arab seperti itu ya Ghibah Tapi sekarang itu kayaknya sudah menjadi kata gaul di Indonesia ya Jadi daripada bilang gosip Atau ngomongin orang gitu Atau nyinyir Nah ghibah ini sama dengan nyinyir Kalau ghibah itu kita Di kayak di agamisin sedikit gitu lah ya Jadi sebenarnya itu nyinyir ya Nyinyir Nyinyir ini saya baru tahu itu Ya karena saya ada di Youtube gitu Baru saya tahu ini nyinyir ya teman-teman Atau Menggosipkan orang Atau ngomongin orang lah Seperti itu Jadi Kayak Kalau ghibah ini bisa dibilang Kalau nyinyir itu ya Mungkin ya Menggosipin orang Tapi kan Maksudnya ya Ya ga tau ya Apa membuka aib orang Atau apa gitu Mungkin sama-sama ghibah ini Ini dalam bahasa Inggris kan Gossiping Atau spill the tea Itu slang wordnya dalam bahasa Inggris ya Spill the tea So that's mean Kamu buka aibnya orang lain gitu Ngomong-ngomongin Gosipin orang Buka aibnya orang Itu spill the tea Jadi Numpahkan teh ya teman-teman Seperti itu Selanjutnya ya Baper Baper itu Dalam bahasa Baper itu kan Dalam artiannya Bahasa Indonesia Itu berarti Cepat sekali Ngerasa gitu ya teman-teman Sentimental Seperti itu Dalam bahasa Inggrisnya Juga too emotional Atau Over emotional Ya teman-teman Nah Kalau slang wordnya Itu Supi Jadi kamu itu Kalau kamu Baper amat sih Gitu You are too supi Gitu Dalam bahasa Inggrisnya Ya teman-teman Ternyata Memang ada loh Dalam bahasa Indonesia Ada bahasa Inggrisnya Juga ada Terus Selanjutnya itu Alay Alay ini Saya benar-benar Gak tahu Alay itu Yang bagaimana ya Teman-teman Alay Sampai saya Cari beberapa kalimat Yang ada Dalam bentuk Alay ini ya Teman-teman Jadi kamu itu Kok Kayak kamu itu Kok alay banget sih Jadi anak gitu Kayak So tacky So tacky Apa ya Maksudnya itu Nyantai kayak Gimana Gitu Saya sendiri Gak bisa menempatkan Alay ini sebenarnya Ya teman-teman Jadi kalau ada yang Bisa jawab Tolong jawab Di kolom komen ya Untuk alay ini Bahasa Indonesia Yang pasti itu Apa alay ini Tapi kalau dalam Bahasa Inggrisnya Slangspotnya itu Tujisi Jadi kayak kamu itu Lembek banget sih Seperti itu Alay ya Kayak lembek banget Kayak keju sekali Oke yang ini sering kita dengar Dan saya tahu Artinya tentunya Jomblo Jomblo artinya Orang yang belum nikah Atau orang yang Belum punya pacar Atau tidak Dalam masa Hubungan Tidak berhubungan Dengan Tidak punya partner Bisa dibilang ya Dalam bahasa Inggrisnya itu Itu disebutnya Not married Not married Atau not in relationship Tapi Kalau bahasa gaulnya itu Atau slang wordnya itu Single Jadi I'm single lady Terus kalau sudah Single Tapi umurnya Tua Itu kalau dalam Bahasa Inggrisnya itu Old Witch Jadi Ya gak tahu ya Kenapa kok kejam amat gitu loh Perawan tua ya Teman-teman Perawan tua itu Kalau dalam Bahasa Inggrisnya itu Old Witch Jadi kalau Bahasa gaulnya Apa ya Jomblo apa ya Yang tahu Comment Di kolom Komentar Oke Terus Yang 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 sering saya dengar lagi Itu Wallace Artinya itu kayak Slow down Slow down Say low ya Jadi Wallace ini Kayak bisa dibilang Say low Yang Yang kata gaul Terakhir Yang kata gaul Yang lagi ngetrend Itu Say low Jadi Slow down Slow down Gitu ya Slow down Kalau slow down itu Kalau dalam Slang wordnya Dalam bahasa Inggris itu Lighten up Jadi itu kayak Jangan tergesa-gesa Seperti itu Ringan-ringan aja Gitu Itu Wallace Atau Say low ya Teman-teman Yang selanjutnya Yaitu Nongkrong Alias Nongki-nongki Itu Itu kan Sebenarnya Itu kayak Kita Duduk-duduk aja Di suatu tempat Nyantai-nyantai Bersama kawan Relaxing Nah Nongki-nongki Atau relaxing ini Dalam bahasa Inggrisnya Yaitu Relax di suatu tempat So Relax in In a place Kayak di restoran Atau apa Seperti itu Tetapi Yang Bahasa gaulnya Atau slang wordnya Itu hang out Ya teman-teman Atau kalau Atau dating Seperti itu Hang out Let's hang out together Itu sebenarnya Slang wordnya Dalam Nongki-nongki Ini Atau duduk-duduk Nyantai Ada lagi Yaitu BT BT ini Kayaknya itu Bisa dibilang Kayak Saya itu Gak ada Gak ada Gak ada Gimana ya Saya itu agak Bad mood gitu Maksudnya Gak ada selera Untuk ngapa-ngapain Seperti itu Ya Kayak Kayak lagi Pokoknya Gak ada selera Untuk ngapa-ngapain lah Bad mood Dalam bahasa inggrisnya Adalah depressed Jadi kamu itu Ngerasa kayak Depressed banget Kayak So Pokoknya Di kepala itu Mudi banget Gitulah Kayak Berkabut sekali Seperti itu Jadinya BT Ngapa-ngapain Mau Ngapain itu Di pikiran itu Malas Pokoknya BT itu artinya Malas Atau Malas di pikiran Maksudnya ya Seperti itu Dan Yang malas Di Badan Itu adalah Mager itu Tadi berarti Mager itu Malas Di badan kita ya Tapi kalau BT itu Malas di pikiran kita Seperti itu Dan Kalau dalam bahasa inggrisnya Malas di pikiran kita itu Artinya Depressed Atau slang wordnya Bad mood ya Dan kalau malas Dalam artian Malas kerja Atau malas bergerak Itu namanya Lazy Atau bisa sering Dibilang itu Lazy bones ya Ada lagi Yang kita Bilang Kayak Curhat 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 itu adalah Mengutarakan Isi hati kita Ke seseorang Ya teman-teman Yang kita percaya Seperti itu Atau teman yang Setidaknya Kita anggap itu Sebagai teman baik Seperti itu Itu artinya Curhat Nah curhat sendiri ini Di dalam bahasa inggris itu Yaitu You talk to someone Jadi kamu berbicara Pada seseorang Tetapi ada bahasa gaulnya Dan yang sering Saya gunakan itu adalah Curhat ini adalah Bahasa gaulnya Yaitu Pour your heart out Jadi Kayak Kamu mencurahkan Semua isi hati kamu Gitu Biasanya Saya gunakan Seperti itu Atau Saya bilangnya Ya Ya sebenarnya Talking to someone Jadi berbicara Ke seseorang Seperti itu Tetapi Biasanya itu Pour your heart out Or something like that Biar Lebih melo gitu Lebih Keliatannya itu Lebih Apa ya Dramatis gitu ya Jadi itu adalah Curhat Atau Curcol Kalau curcol Saya ga tau Penempatannya bagaimana Curcol itu Atau Cuman Sekedar Kayak tiba-tiba Ngomong Reflex Secara Secara Pokoknya Asal ngomong aja Disitu gitu Sebenarnya mau curhat Tapi Dia cuman Menyelipkannya Di suatu percakapan Itu curcol Katanya ya Teman-teman Tapi saya sendiri Belum pernah bilang Curcol ini Karena saya ga tau Sebenarnya Menempatkannya Itu dimana Gitu ya Teman-teman Dan Tentunya L-O-L Atau Love Out Loud So That's mean Dalam bahasa Inggrisnya Itu laughing Ya teman-teman Tertawa Tertawa ini Sebenarnya Juga ada Ini dalam bentuk Kalau kita Ngetik Konteks Ya teman-teman Atau kita Ngetik SMS Ke seseorang Gitu Jadi L-O-L Ini Dalam bahasa Indonesia Itu ada slang Atau bahasa gaulnya Atau tulisan gaulnya Ya teman-teman W-K 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 C-K-K Jadinya H-H-H-H Atau Biasa Mereka bilang Yang harusnya H-H-H-H Terus mereka bilang W-K-W-K-W-K Gitu aja Jadi W-W-W-W W-W-K Seperti itu Seperti itu Dan Apalagi Yang perlu kita bahas Kayaknya Itu aja ya teman-teman Untuk sekarang Yang saya temukan Nah untuk Kata-kata gaul berikutnya Kita akan Cari tahu dulu Dan kita bahas Di video-video selanjutnya Karena ini sudah Lama sekali Videonya gara-gara ngomongin gara-gara ngomongin ini apa ini si slang word ini ya teman-teman atau kata gaul ini karena baru saya tahu juga ya teman-teman dan disini benar-benar saya catat loh teman-teman yang sering-sering saya dengar itu tapi saya sebenarnya gak tahu artinya jadi tadi saya cari dulu slang wordnya dalam bahasa Inggris apa saya artikan ke dalam bahasa Inggris saya artikan lagi ke dalam bahasa Indonesia yang bagus seperti itu jadi lucu saya tadi nyarinya ya teman-teman tapi ya itulah untuk pengetahuan teman-teman aja semuanya dimana saja berada sampai jumpa di video berikutnya dadah wassalam